Polres Metro Jakarta Selatan melalui Kasih Humas AKP Nurma Dewi menjelaskan bahwa pihaknya sudah membawa saksi-saksi yang berkaitan dengan laporan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu. Saksi-saksi itu siap untuk menjalani pemeriksaan terhadap laporan yang dibuat Nikita Mirzani terkait anak sulungnya, Loli. Nurma Dewi juga menjelaskan saksi-saksi itu langsung didatangkan dari luar negeri. Mereka bersedia memberikan informasi lebih lengkap. Bah, saksi-saksi dari Nikita Mirzani sudah terbang ke Indonesia dari luar negeri hanya untuk kasus ini, ujar Nurma saat dihubungi Minggu 15 September 2024, yang komunikasi sama saya dua dari tiga orang. Sambungnya lagi, diketahui sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan VA atau Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diduga karena Nikita Mirzani tak terima anaknya, Laura Meizani atau Loli jadi korban. Menurut keterangan yang disampaikan Nikita dalam laporannya, Loli diduga dua kali melakukan aborsi karena arahan Fadel Bajideh. Hal ini juga berkaitan dengan persetubuhan anak di bawah umur. Keterangannya itu sempat disampaikan Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Adeari dalam wawancaranya pada 12 September 2024. Laura Meizani Mawardi, yang kerap disapa Loli Putri dari Nikita Mirzani, secara tiba-tiba memperlihatkan sisi romantisnya dengan sang kekasih. Fadel Bajideh, meski sudah mengetahui banyak hujatan dari netizen, tak membuat dirinya goyah tentang perasaan kepada Fadel. Sebagai ibu, Nikita Mirzani sudah berkali-kali mengingatkan kepada anaknya untuk menjaga jarak dengan Fadel Bajideh yang sering disebutnya sebagai tukang semir. Namun, Loli tak mendengarkan hal itu. Meski diterpa banyak masalah, Loli dan Fadel tampaknya tidak terganggu dan menunjukkan kemesraan mereka di media sosial. Jangan lalu, Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!